Intro 7 Kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di Landa Banjir Mendapati suaranya nol, seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang mengamuk Intro Selamat malam pemirsa, ratusan warga menyerbu paket sembako murah di kantor Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Warga rela antri demi paket sembako seharga 100 ribu rupiah Bersama saya, Aulia Wardani, inilah Anius Malam selengkapnya Ratusan warga dari berbagai usia termasuk Lansia dan Balita rela antre panjang Demi mendapat kupon penjualan paket sembako murah seharga 100 ribu rupiah Sejumlah warga bahkan sempat terlibat cek cok akibat saling menyerobot antrean Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 1 kg tepung terigu, 1 kg gula, serta 2 liter minyak goreng Akibat ramainya antrean, sejumlah warga harus pulang dengan tangan hampa Lantaran kupon penjualan paket sembako murah habis Masa lagi mahal, kakak lagi mahal, gula mahal Ya pengennya sih Seneng ya Bu ya, dengan kondisi ini Seneng lah, lihat aja tuh Sampai ada yang gak kebahagiaan Oh gitu Ibu Iya Masih ada yang gak kebahagiaan Ada, ngantri-ngantri panjang Tahu-taunya misalnya gila 19, sisa 8 Nah perbaris-perbaris Nah Ibu gak dapet nih Enggak Kecewa ke Bu dengan gak dapet yang gini Ya maksudnya kalau cuman ngantri-ngantri disini Ya gak masalah sih Cuman kalau misalnya dari RT kok gak nyampe gitu Sebaik 2.000 paket sembako murah ini dijual secara bertahap Dalam beberapa hari ke depan Guna menghindari membeludaknya warga yang sangat antusias untuk pendapatkannya Dari Jakarta, Miftahul Ghani, Ainews melaporkan Pemirsa, harga beras melambung tinggi Bantuan pemerintah dinanti di sejumlah daerah Jawa Barat Ratusan warga rela antri demi mendapat bantuan beras murah dari pemerintah Ratusan warga mengantri sejak pagi di kantor pos pada larang Kabupaten Bandung Barat Demi mendapatkan beras bantuan Satu kepala keluarga mendapatkan jatah beras bulok seberat 10 kg Warga antusias karena harga beras saat ini kian tinggi Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat Ratusan warga berdatangan ke kantor kecamatan Bekasi Timur Demi mendapatkan beras bantuan pemerintah dalam operasi pasar murah Sebanyak 10 ton beras dijual dengan harga Rp53.000 per kemasan 5 kg Ada pun syarat mendapatkan beras bantuan ini adalah dengan menunjukkan KTP Pembagian beras pun berjalan tertib dan lancar meski ramai warga Disampaikan warga masyarakat itu bisa membeli dengan hadir datang Dan tapi disini kita lakukan tadi dengan bantuan tim dari kecamatan Kita melihat bahwa keberadaan itu kita utamakan adalah kecamatan masyarakat dari kecamatan Bekasi Timur Karena apa? Karena di 12 kecamatan juga akan kita lakukan bersama Ini kita mulai dari 26 Februari ini nanti sampai dengan 2 Maret Kemudian dilanjutkan dengan 18 Maret sampai dengan tanggal Nanti dilanjutkan terakhir di tanggal 23 Maret Selain beras, operasi pasar ini juga menjual sembako lainnya dengan harga murah Seperti minyak goreng, gula pasir, dan telur Tim Liputan ANews melaporkan Tak terima kepala desa ditahan Masa menggeruduk gedung pengadilan negeri Muna, Sulawesi Tenggara Salah seorang diantaranya bahkan tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes Masa menggeruduk gedung pengadilan negeri Muna, Sulawesi Tenggara Saat sidang kasus kepala desa Lagasa, Asdam Sabrianto, Senin pagi Masa yang didominasi perempuan ini mencoba merangsak masuk gedung meski dihalau polisi Bahkan salah seorang diantaranya tidur di depan pagar pengadilan sebagai bentuk protes Masa mendesak agar sang kepala desa dibebaskan dari segala jerat hukum Karena dinilai telah membangun desa dengan baik meski baru memimpin selama satu tahun Ada pun jaksa mendakwa kepala desa Lagasa atas penggunaan ijazah palsu Kalau dia dituntut masalah ijazah untuk apa? Ijazah SMA Untuk apa? Ijazah Serjana Tapi korupsinya banyak Semua bantuan dari pemerintah pusat tidak sampai di masyarakat Setelah pada desa ini satu tahun, kita masyarakat merasakan Bantuan yang dari pusat turun langsung kita rasakan Satu tahun lagasa, peningkatannya Masa berjanji akan terus mengawal jalannya sidang dan berunjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih besar Dari Buna, Sulawesi Tenggara, Febriano Taming, AI News melaporkan Banjir akibat meluapnya sungai pemali merendam ruas jalan berbes Jatibarang, Kabupaten Berbes, Jawa Tengah Warga memilih bertahan di rumah masing-masing menunggu bantuan data Banjir merendam ruas jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan berbes dan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah Sejumlah sepeda motor yang nekat melintas mogok Akibat bencana ini, Satlantas Polres Berbes menutup sementara ruas jalan tersebut Hingga banjir surut karena membahayakan pengguna jalan Sementara warga korban banjir di sejumlah lokasi memilih bertahan di rumah masing-masing Mereka menunggu datangnya bantuan makanan Sementara untuk korban banjir Lansia, dievakuasi personel TNI Polri ke lokasi yang lebih tinggi Meski demikian, pemerintah Kabupaten Berbes telah menyiapkan lokasi pengungsian jika air kembali naik Serta menyiapkan dapur umum di kantor BPBD setempat Saya memastikan bahwa saya kondisi yang menai jiwa kaya kandung berbes ini harus keselamatan dulu Kita akan ada beberapa pengungsian dan memang belum ada warga yang mengisi tapi-tapi jalan jalan keluar Banjir akibat luapan sungai pemali, Senin sore mulai bergeser ke wilayah perkotaan di Kecamatan Berbes Berdasarkan data BPBD setempat, sebanyak tujuh kecamatan dilanda banjir Yaitu Kecamatan Berbes, Wanasari, Jatibarang, Songgom, Larangan, Bantarkaung, dan Salem Dari Berbes, Jawa Tengah, Unibar Ainyus melaporkan Menteri Agama Yakut Holil Koumas akan menjadikan kantor urusan agama menjadi tempat pernikahan semua agama Yakut berharap ke depannya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik Menteri Agama Yakut Holil Koumas akan menjadikan kantor urusan agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan sebuah agama Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia Selain itu Yakut berharap nantinya pencatatan pernikahan bisa terintegrasi dengan baik Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama Untuk melakukan proses pernikahan Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama Kementerian Agama kan kementerian untuk semua agama KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islami Prosedurnya bagaimana Gus? Ini dibicarakan ini, kita lagi bicarakan ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di Koloa Kemarin seluruh dirjen, mulai dirjen Bimas Islam dan dirjen Bimas non-Islam semua sudah ketemu Mereka sudah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan Selain menjadi tempat pernikahan semua agama, Yakut berharap aula-aula di KUA dapat digunakan Untuk menjadi tempat-tempat ibadah sementara bagi non-Muslim Yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi sosial dan lain-lain Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024 berlangsung jujur dan adil menurun Sesaat lagi tetaplah di iNews Malam Tuluhan masa mengepung kantor Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada Senin siang Masa ingin menemui panitia pemilihan Kecamatan guna meminta itu pulang Hal ini disuapkan ada dugaan penggelombongan suara di lima desa di Kecamatan itu Ternyata banyak penggelombongan suara yang ada di desa, ada lima desa Kedenakan, Mangantau, Panaan, terus Angsana, Garangan Dudu, Benyupele Hingga Senin petang, Masa masih bertahan di kantor Kecamatan Palengaan untuk memastikan penghitungan ulang itu terlaksana Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, Ainews melaporkan Pemirsa seorang caleg wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur mengamuk saat penghitungan suara di tingkat kecamatan Wanita tersebut merasa dicurangi karena suaranya nol bahkan di tempat ia dan keluarganya mencoblos Video amatir merekam aksi caleg wanita di Kabupaten Sampang yang melakukan aksi protes keras Saat penghitungan suara di tingkat kecamatan di Gedung Pulog, Banyu Atas, Kabupaten Sampang, Jawa Timur Caleg bernama Ayu Ratna Amelia dari Dapil 3 ini mengamuk lantaran suara C1-nya Tidak ada suara sama sekali alias kosong, bahkan di beberapa TPS yang sudah diyakini mempunyai suara Salah satunya di TPS tempat Ayu dan keluarganya mencoblos seluruh suaranya nol Ayu yang mengetahui videonya viral di media sosial mengaku secara sadar menyebarkan fakta agar masyarakat mengetahui kecurangan pemilu yang menimpa dirinya Itu gak boleh masuk, katanya yang masuk itu harus berdasarkan mandat Sedangkan Ayu kan caleg, jadi biasanya kan dimana-mana caleg itu kan punya hak Kenapa harus pakai mandat kalau calegnya sendiri pengen menyaksikan, begitu loh mas Jadi memang kayaknya itu sudah diatur untuk Ayu itu tidak boleh masuk ke dalam situ Oke lah di desa lain punyanya Ayu hilang, Ayu tidak masalah Tapi yang Ayu permasalahkan itu karena memang Ayu itu melakukan pencoblosan di TPS Ayu sendiri, TPS 6 Dan ternyata, iya, dan keluarga ini, keluarga inti Kan gak mungkin kalau keluarganya Ayu sampai mencoblos orang lain gitu loh mas Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Banyu Atas tak menampik adanya aksi protes tersebut Kita sanding gata dulu antara penawasi TPS, dalam hal ini yang hadir kesini kan Penwascam Kita sanding gata, kemudian kalau memang masih dirasa kurang pas Kita sarankan untuk melapor ke Penwascam yang berkaitan dengan pelanggaran pemilunya Hingga kini pihak PPK masih melakukan pengecekan dan pencocokan data Apabila tindakan PPK masih kurang puas, pihak calon bisa melapor ke Penwascam terkait pelanggaran pemilu Atau bisa melapor ke Penwaslus Sampang Dari Sampang, Jawa Timur, Fathor Rahman, Ainyus, melaporkan Dugaan kecurangan pemilu 2024 masih ditemukan di sejumlah wilayah Salah satunya terkait penggelembungan suara Masa yang tak terima kecurangan turun ke jalan dan mendesak mengusut tuntas kecurangan tersebut Adu mulut sempat mewarnai proses rekapitulasi suara di Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur Adu mulut terjadi lantaran ada dugaan kecurangan pemilu Modusnya adalah penggelembungan suara caleg tertentu dengan mengalihkan dari suara parpol lain Akibatnya Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur dan anggota PANWASCAM Setempat diamankan di kantor Mawaslu Organisasi jaga pemilu menemukan setidaknya delapan bentuk pelanggaran dalam pemilu Tiga jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar Yakni penggelembungan suara salah satu paslon Larangan untuk tidak boleh mencoblos Dan salah input data di aplikasi si rekap milik KPU Jaga pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara Karena sekarang bahasanya TSM kan Terstruktur, sistematif, masif sebelum hari H Kita tidak perlu menarik jauh sampai ke MK Itu nanti pembahasan di bidang lain Membicara lain mungkin akan menyinggung itu Dan kita sudah banyak membahas itu Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja Kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat Bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW Itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara Di berbagai daerah yang tidak netral dalam pemilu 2024 Pertama ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu Kedua dugaan arahan wali kota Samarinda kepada sejarannya Untuk memilih peserta pemilu tertentu Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan Dan berujuk rasa di depan gedung KPU Mereka menolak kecurangan pemilu Hingga mempertanyakan penghitungan surat di aplikasi Sirekap KPU Yang dinilai mengandung kejanggalan Mereka pun menuntut agar mengusut tuntas kecurangan pemilu di 2024 Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilahan umum 2024 Berlangsung jujur dan adil menurun Perluan tersebut disebabkan karena banyaknya berita Terkait permasalahan Sirekap hingga pengungutan suara ulang Partisipasi masyarakat sangat tinggi pada pemilu yang telah diselenggarakan pada 14 Februari 2024 lalu Namun tingginya partisipasi masyarakat tidak sejalan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei mengenai persepsi publik tentang pelaksanaan pemilu 2024 LSI memotret ada penurunan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu berlangsung jujur dan adil Meski saat melakukan exit poll pelaksanaan pemilu jujur dan adil pada 14 Februari penilaian responden mencapai 94,3% Namun penilaian itu menurun hingga 76,4% saat survei dilakukan pada 19 hingga 21 Februari Artinya penilaian pemilu jurdil menurun hingga 20% karena banyaknya berita permasalahan Sirekap dan pengungutan suara ulang Penurunan tingkat evaluasi positif terhadap pelaksanaan pemilu baik dari segi kepuasan maupun dari segi jurdil Ya memang kalau tren itu berlanjut Ya kan penurunannya signifikan tuh 10 dan 20% Kalau tren itu berlanjut maka dia minimal dari segi publik itu bisa menimbulkan berkurangnya legitimasi kan Selain itu sebanyak 31,4% responden menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 Penilaian itu datang dari pendukung Capres, Cawapres nomor urut 1 dan 3 yang sepakat menyatakan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pilpres Bahkan pendukung pasangan calon nomor urut 2 juga menyatakan pemilu curang dengan perolehan 36,5% Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, AY News melaporkan Tarif tol Jakarta Cikampek dan Jalan Layang Muhammad bin Zayed bakal naik dalam waktu dekat Ada pun Jakarta Pondok Gede Barat atau Timur untuk golongan 1 naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500 Sementara Jakarta, ICC Batu, Jakarta, ICC Karang Timur, Jakarta, ICC Karawang Barat Untuk golongan 1 naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500 Untuk Jakarta, ICC Cikunir, Jakarta, ICC Bekasi Barat dan Jakarta, ICC Bekasi Timur Jakarta, ICC Tambun, Jakarta, ICC Bitung, Jakarta, ICC Karang Barat dan golongan 1 Naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500 Jakarta, ICC Karawang Timur, Jakarta, ICC Dauwan, Jakarta, ICC Kalihurib, Jakarta, ICC Cikampek Untuk golongan 1 dari semula Rp20.000 naik menjadi Rp27.000 Pemirsa Rapat Koordinasi Nasional Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2024 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat Menghasilkan sejumlah kebijakan dan target yang disepakati Melalui Rekornas ini, Kemen Parekraf akan mendorong transformasi pariwisata Yang berkualitas dan berkelanjutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno Menutup Rapat Koordinasi Nasional Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Di Kota Singkawang, Kalimantan Barat Rekornas ini nantinya akan mensinergikan event-event besar di Indonesia Sehingga memberikan manfaat ekonomi lebih besar Dan mencapai target pariwisata dan ekonomi kreatif yang semakin tinggi Kali ini untuk mensinergikan Bagaimana event-event besar ini Seperti kita lihat di luar negeri ada Swiftonomics Jadi ada event besar yang bisa menarik Kegiatan ekonomi yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja Ini juga kita lakukan di seluruh wilayah Nusantara Usai menghadiri Rakornas, Menteri Kraf Sandiaga Salahudin Uno Juga menghadiri workshop kata kreatif Yang diikuti para pelaku ekonomi kreatif di Kota Singkawang Sandiaga meminta kepada para pelaku usaha Agar terus berinovasi dan berkarya Serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Dan menciptakan lapangan kerja Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat Rizky Kurnia, Ainews, melaporkan Indonesia kalah dari Australia pada laga kedua jendela pertama Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Selain takluk di depan pendukungnya sendiri Indonesia juga tidak menampilkan perlawanan maksimal Dan kalah telak dengan skor 51-106 Indonesia kalah dari Australia pada laga kedua Grup A jendela pertama kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 Di Indonesia Arena Jakarta Indonesia tidak menampilkan perlawanan yang maksimal Meski Leicester Prosper menopang tim dengan 26 poin dan 8 ribau Australia sendiri menunjukkan kualitasnya dan melaju tanpa henti Dipimpin 18 poin dari Isaac Havris Australia pun menghajar Indonesia dan menutup laga ini dengan skor akhir 16-51 Saya merasakan bahwa kami berkongsi Saya merasakan bahwa kami berkongsi Kami berkongsi sepanjang masa Tapi Australia adalah salah satu tim terbaik di region ini Mereka berkongsi Mereka berkongsi Mereka masih muda Jadi ini bagus untuk mereka mendapatkan pengalaman itu Tidak ada yang tidak terlalu berlaku Semua orang tahu Kita tahu itu sebelum permainan Saya berkongsi Kau kakinan mereka berkongsi Tapi pula Ni ini berkongsi Niini Mereka berkongsi Daddy are so brave, we play smart, we stop their transition, they control turnover, but in the second half they step up pressure on the ball, they press us a lot, they push us away from the basket, we couldn't organize, we couldn't organize that offense only 2 points in the third quarter and in the end in the last quarter we lost energy, totally lost Bagi Indonesia hasil ini mohon mereka kini menelan dua kekalahan beruntun di kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 dan terpuruk di dasar kelas M sementara grup A dengan dua poin. Sedangkan Australia mencatat dua kemenangan beruntun pada kualifikasi kali ini dan memuncaki kelas M sementara grup A dengan empat poin. Terima kasih.